Polisian Republik Indonesia akan menggelar lomba mural yang memperebutkan Piala Kapolri 30 Oktober mendatang. Dalam lomba itu, Kapolri memperbolehkan peserta membuat karya berisi kritikan dan masukan kepada korps Bayangkara. Mabes Polri menggelar festival atau lomba seni mural Piala Kapolri tahun 2021. Kapolri memperbolehkan peserta lomba untuk membuat karya yang berisi kritikan atau masukan ke kepolisian. Kritikan itu nantinya akan dijadikan bahan evaluasi agar korps Bayangkara bisa sesuai dengan harapan publik. Selain bertema kritik, Polri juga memberikan subtema tentang peduli sesama pada masa pandemi COVID-19. Seperti ajakan untuk disiplin protokol kesehatan dan bersama menjaga Indonesia. Lomba mural ini akan digelar pada 30 Oktober 2021 di lapangan Bayangkara. Adapun pendaftaran sudah ditutup pada 17 Oktober lalu. Seniman mural menilai lomba mural yang digelar korps Bayangkara hanya lagi mix mata. Sementara kepolisian dan panitia menjamin kebebasan seniman untuk berekspresi, termasuk mengkritik dalam lomba mural Piala Kapolri. Ini diikuti oleh seniman mural yang kita undang di seluruh Nusantara ya. Hampir setiap provinsi ya. Jadi ada memang beberapa provinsi yang belum mengirim. Tapi saya katakan hampir setiap provinsi yang jumlahnya ratusan telah terdaftar sebagai peserta. Tentu lomba mural ini merupakan wadah, merupakan ajang untuk memberikan apresiasi terhadap seniman mural. Dalam rangka menyampaikan ekspresinya. Kebebasan menyampaikan ekspresi. Saya sih melihat ini hanya gimmick saja ya. Karena memang tidak lepas dari apa yang kami pernah buat gitu. Lomba dibungkam di mana lomba mural ini khususnya ditujukan kepada pemerintah yang anti-kritik. Yang sering menggunakan aparatus kekerasan negara yang menjadikan alat pemberangusan aspirasi. Makanya konsep Polri terhadap kinerja yang dibilang presisi, predictive responsibility dan transparasi keadilan, itu diubah saja presisi jadinya pemberangusan aspirasi gitu. Karena selama ini masyarakat sudah punya wadah banyak untuk mengkritik gitu. Artinya ketika Polri membuat lomba ini sebenarnya ditujukan ke internal saja. Berlomba-lomba lah Polri dalam kejujuran, dalam keadilan gitu. Karena institusi Polri ini saat ini sudah banyak gitu di sosial media yang menyatakan ketidakpuasan masyarakat gitu. Lomba mural ini, seniman mural silahkan menyampaikan ekspresi. Sekalipun itu ada kritik-kritik, termasuk kritik-kritik terhadap Polri itu sendiri. Termasuk kritik pedas atau bernada satir ini diperbolehkan ya, Pak Ramadhan sudah dijamin ya? Iya. Kritik pedas, kritik pahit. Tidak,No. Terima kasih.